Intro Kita akan lihat si Sean ini bisa berapa sih waktu timelapenya gitu 5-1-3 sekarang Jago banget Kira-kira yang lain berapa ya timelapenya ya? Go Diko! Mari kita lihat berapa detik si Omobi dapat Giliran jagoan gue nih Diko! Hai temen-temenku Selamat datang kembali di acaraku yang paling kerennya ini Itu nantang Nah hari ini kita akan tantangin Gadi Martin Ziko, Dipo, sama Om Mobi Untuk apa? Untuk Gokar Nah disini ada Sean lagi latihan Ini tantangannya adalah siapa yang bisa Waktunya itu mirip banget sama Sean Yang paling deket itu yang paling menang Waduh! Ada sios cakep nih Hei guys sini Nah Ini peserta hari ini Ada saya Ada Om Mobi Halo Hai Ziko Dan juga Dipo Waduh kakaknya berat nih Ini Mereka dari Garasi Drive Om Mobi dari Motomobi Dan saya dari Papa Gading Papa Gading Saya gak mewakili kuy hari ini Ini Lu udah ada yang pernah nyoba Gokar belum? Pas kecil sih Masih kecil? Wah sekarang masih kecil juga Wow Gimana kalau kita balapannya balapan sinematik ya Bro? Sinematik bisa juga Yang penting stok foto bagus Enggak tapi kita harus berusaha maksimal lah Iya Berarti ini kita harus mendekati waktunya Sean kita Iya betul Wih diw Ntar kalau yang berhasil mendekat gak berat apa Gak berat apa Gak berat apa Oh iya kita harus janjian nih Yang kalah harus ada hukuman pasti Apa tuh Kira-kira Ada ide gak? Ehm Kalau Lari kelingin ya Lari kelingin ya Lari kelingin ya Wow Jangan dong Jangan dong Seleseng lagi Kalian punya konten kan Om Mobi punya konten Bapak Gani punya konten Gimana kalau misalnya Yang kalah nih Yang waktu paling jelek Itu harus menjadi asisten di kontennya Yang punya konten Yang menang Yauduh pengalaman kemarin Kena sama VTryer itu Udah pernah? Udah pernah Harus nge-asistenin satu konten ya Seharian ngikutin Aduh Gimana? Sip ya Gimana ada collab juga Gapapa-gapapa Deal Deal Oke Pake Pake Pur kan nih? Gak pake Pur Mati Gak mati Selesai lah kita Gue cut juga gak jago-jago Kita belum pernah lah turun disini Sama Sama dong Kita tanya tuh Sean udah ready disitu Sean waktunya berapa ya kira-kira ya Nah dia mah Dia mah membalap Lagi ngapain Sean? Gue tuh kalo nyalain begini Masa komplek dirumah gue Bangun loh Hahaha Sean ini Iya Kita ditantangin sama Aurelie Di kui nantang Mau siapa yang paling mendekati Waktunya Sean? Oh siap Siap Emang banyak Motorsport Talenta baru sih Tapi gue belum pernah liat Yang gak dibalap Ada yang di drift Ada yang Om Mobi Teman nih video doang Ini juga gak pernah balap Content creator Susah gak Sean? Masalahnya ini susah gak nih? Untuk lo sih gue percaya Lo kan ikut gue berapa kali Itu simpulator Itu simpulator Beda nih dong Gue sih duitnya di lo sih Hahaha Berarti kita masing-masing akan naik mobil ini juga Naik gue ngerti ini Ini aja gue Ini gas Ini rem Terus ada apa lagi Sean? Koplingnya mana kopling? Shipnya ada? Oh Ada Ship Apa lagi? Caranya gimana Sean? Ini kan kayak Yang KZ yang ada gearnya kan Koplingnya ini untuk start aja Kayak kopling kaki lah Clutch gitu ya? Ah sedap Hahaha Paham lo ya Ya biasalah ini naik Naik turun-turun gitu Oh gitu Pas naik Lepas gas aja Nggak usah pake kopling lagi Oke Kopling buat start doang? Kopling buat Jalan aja Boleh lah Teori balap aja udah tau dong Kan kita sering bikin video bareng juga Mobi Ya teori balap ngerti di game lah Hahaha Sama aja Om bedanya ini ada geforce nya aja Iya Oke Terus kita harus pake semua baju racing ini ya? Iya Standar Procedure Oke Sean Lu pernah disini nyoba paling cepet gak? Jadi dibalap itu tergantung tentang Bannya Tracknya Kondisi kayak panas sukunya Dan lain-lain ya Ya waktu itu pernah sekitar 4 tujuan Tapi Di kondisi hari ini Paling kita 51 47 detik? Iya Cepet juga ya Cepet ya Cepet ya Ya nggak ada yang bisa Enget tapi deket juga Tapi hari ini Paling kenceng paling 51 Ya cuma beda 3 Berapa? Cuma beda 4 detik Kalau yang pemula biasanya berapa? 5 5 menit 2 menit Udah lah 2 hari Udah lah paling 5 Biasanya tuh kalo hari ini kita Sekitar Fotokin 7 detik tuh udah bagus lah 7 detik di Atas waktu gua gitu ya Jadi 58 gitu 58 59 tuh udah bagus Oke kalo gitu ini biar Biar Sean Matokin waktunya dia dulu Nanti kita Yang lompah ya Hehehe Ngeri bro Sean pegang siapa? Ya Ngeri bro Gue dari awal kan gading Lu harus bersih sama gua Sean Siap Gua masih emang Lu siapa? Lu coba nggak? Enggak deh Gua 2 hari juga peluk-peluk Gua siku deh Jadi Udah mulai kenal kayak Udah mulai kenal Udah episode 2 udah mulai kenal Episode 3 katanya mod Itu dah Iya Keren kan? Oke lah kalo gitu Sean akan mencatatkan waktunya dia Kita akan ganti baju dulu Temen-temen kuih sekarang kita akan Lihat si Sean ini bisa Berapa sih waktu timelitenya Tuh Tadi 51,3 Wow Cepet banget Iya Sebelah-sebelahnya 526 Terus Dari 54 Terus 547 53 4 536 Terus Lop lagi 526 513 Iya Jago banget Itu bisa berapa kilometer per jam sih Kalo gokart itu? Kurang lebih 120 ya Oke Tapi cepet banget ya Giliatnya Kalo ini sih bisa 140an Kira-kira 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 yang lain berapa ya Timelapenya ya Penasaran Shaloudah Insya Allah udah sampe nih Cepet banget kamu 51 detik loh tadi Sempet 51,53 sama 54 ya Aku aja nontonnya seramnya Gila-gila-gila Gila-gila lucu Gila-gila lucu Iya sih, ngapain gue nanya kayak gitu ya Oke, sekarang kita akan lihat yang lain berapa detik Cirakaya berapa? 5,9 ya kamu bilang Kalau 5,9 bagus deh ya Mari kita lihat Jan! Siap bro! Ajarin dong! Nah, guys! By the way, ini Om Deden dari kecil gue lahir udah ada Maksudnya yang ngebidik gue di balapan yang ngikutin gue terus Dari experience dari Asia, Eropa, semua Dari go-kart Sampai Lely ini Sampai F1 lah ya F2, F1 test driver lah, ya kan? Jadi kalau tanya-tanya, Om Deden bro Ya, ya, ya Pokoknya masukin Ini kopling sih dulu, masukin satu Nah, karena ini gak ada staturnya Kita didorong, lagi kedua aja Dua, nanti sudah didorong, tinggal lepas di belantan Segini kan Oh iya Sekarang, ini biasa Kalau pas mau ngoper, angkat dikitnya Naik ke atas Satu, dua, tiga, empat, lima Terus turunnya ke depan Oh iya Oke pokoknya pas turun, nge-blip aja Nge-blip bisa dong Nah, kita lihat nih Dipo kira-kira berapa ya timelabenya ya Wah gila Emang bakat ya susah ya Bipo Dago pembalas keren banget sekarang gilirannya Om Mobi, mari kita tanya Om Mobi, aman om aman kayaknya iya dong oke kali ini Om Mobi sudah ada di truck mari kita lihat berapa detik Om Mobi dapat sudah mulai terbiasa lihat sepertinya udah mulai ada speednya om Mobi Om Mobi ini udah mau sampai nih, keren juga loh dia 1 menit 14 detik dia goalnya 2 menit oke kan Om Mobi yeay keren gimana tebak berapa detik ini capek lumayan kan tadi kan goalnya 2 menit keren aman aman minum minum sekarang giliran jagoan gue nih Ziko kira-kira 1 menit 1 detik amin amin kita lihat ya ya gak apa-apa orang-orang kecil joknya gede tapi gini-gini banget alesan aja kamu ya ya penting gak ada alesan jadi kalau gak 1 menit 1 detik kayak oh iya joknya gede good luck oke ya jangan di rew jangan di rew jangan di rew jangan di rew ya oke jangan di rew eh jangan di rew yeay startnya agak susah tapi aku yakin dia pasti jago banget mari kita lihat ya joknya tuh gede banget badannya kecil jadi kayak kelempar-kelempar gitu aku pikir cuma alesan dong ternyata ngaruh juga ini ternyata timelabnya itu cuma beda 2 detik sama kakaknya ini si Ziko itu 1 menit 6 detik kalau si Dipo 1 menit 4 detik yeay Ziko keren gimana tebak 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 1 0 1 1 0 6 kamu cuma beda 2 detik tapi keren keren banget yeay gimana gogiel 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 1 0 6 sakit gak? kenceng banget oh iya tadi kamu kelempar-lempar gak sih? kelempar-lempar sih enggak hahaha tapi kaki gak nyampe oh gitu jadi jaraknya panjang kan kayak terbang-terbang gitu dong iya serem dong jadi ngegas harus gini banget iya oke iya tapi keren banget di atas omobi jadi kamu gak jadi ini ya iya go, 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 go oke sekarang giliran apa Gadi? iya gimana? doakan ya bekannya sudah dari tadi sudah dari tadi ya jadi saya sama omobi lomba lama-lamaan oke iya lama-lamaan menikmati gogam baik bagus sih pemandangannya emang iya iya kan jarang-jarang kita medicine to money iya ngapain cepet-cepet sombong orang yang cepet wow hahaha doakan saya good luck masuk game gigi ya ayo yeay wuih lancar lancar jago 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 yuk kita lihat berapa detik hahaha 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 teman-teman kuih ini papa gading sudah di track nih aku penasaran kira-kira dia dapat berapa detik ya ini kayaknya lagi santui banget nih hahaha 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 tadi sosok deg-degat sosok kayak ini gimana ini gimana ini taunya lancar banget jangan-jangan dia udah latihan lagi kemarin-kemarin hahaha 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 Boleh juga itu dia ini tadi kata papa gading main lomba lama-lamaan nih sama mobi yeay papa gading keren gimana gimana capek nggak timelabenya itu 1 menit 33 detik oke mungkin lagi seneng dengan pemandangannya kali ya jadi santuy eh ada siapa ini makin ramai gua liatnya sih udah pake baju nih kayaknya mau ikutan nih jadi sebenernya gua tolat terus tiba-tiba kayaknya menarik karena belum pernah nyobain pake gokart belum pernah oh biasanya yang meting aja gitu gue juga baru pertama kali bro gimana rasanya ternyata enak sih enak tapi tadi gua liat lu kayak jalan-jalan aja ya aku nggak ngaput-ngaput ya lihat aja bang jadi gini ini kita tadi lagi nantang program kui nantang gue tadi ada om obi ada Ziko sama Dipo nah terus Om Rifat ikutan nah lu sekarang ikutan jadi kita nyari yang paling mendekati tapi waktunya Sean waktunya Sean 5,7 ya 51,3 tadi barusan berapa tadi barusan berapa gue mau lama lah coba 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 nah nanti yang kalah harus jadi asisten yang menang siap ya iya udah lu sekarang eh Rifat dulu silahkan suhu masuk kayak lebih tua duluan tadi om obi aja masuk ya ya udah ini masuknya susah bar apa gua ga bisa ngelaluan buru soalnya nggak bisa nggak bisa ngelaluan buru soalnya nggak bisa nggak bisa tapi lu berinnya lah mengapil sama gua lah oke oke siap siap mas temen-temen kuih kita lihat Mas Rifat temen-temen kuih kita lihat Mas Rifat kita lihat kira-kira berapa menit ya ada yang udah mau sampai tuh dia dia jadi motor mas rift bensin ya? mesinnya mati aja gitu berrrr cuman bensinnya habis banget yaaah bensinnya habis banget kenapa mas mati aja mesinnya berrrr kayak bensin habis ratanya gak tau kalau latihan masih bisa lah kalau latihan masih bisa lah serem loh tapi kenceng gitu masih bisa lah iya kan udah lama gak gitu gila ya 110 kilo masih bisa 57 anjing beda 10 doang tetep berlebihan kalau itu disebut 2 kalinya dia berapa dia? tenang aja udah pasti lo kalah jangan dibilang waktunya gak usah gak usah gak usah udah mau kabur gue berarti gue mengabdi sama dia siap jadi asisten siap siap oke jadi ya seru banget hari ini sion thank you banget thank you thank you iya sama-sama lu gua aja apa gua sama dia kerumah bikin nantang lagi dirumah oh iya nantang itu dong keluarga luar biasa keluarga luar biasa boleh aja apa kita bawa kesini semuanya jangan disini deh aku trauma oke oke sekian episodeku nantang berarti ya terima kasih eh dia belum gak ikutan emang? berhubung gua kartnya di rusakit jadi sebenernya gua punya trauma sedikit ada satu supercar suv supercar yang gearboxnya bisa rusak sama guru gua ini pecah oke tadi gak qualified tinggal tank doang yang belum gua rusakit semua udah pernah kita rusakit aduh udah lah kalo kita akan menang nih lawan guru gua tapi gak apa-apa deh nah lah buru selalu menang ini berlawanan kan sebenernya kan eh iya iya taruh sama kakakbar sebenernya kan raja-raja drift iya 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 temenan kita oh nah kalian bisa emang kalo di depan gak mele bukan bukan emang beda kalo di drifting itu kita memang kayak temenan iya inget ya ada kaya iya kaya-kaya kaya-kaya mending gua punya temen kaya dong hahahaha maksudnya gua gak ngomong rifat kan kalo di drifting kita balap jadi waktu itu cuman kalo di garis start doang oh saat kalo kalo udah finish udah jadi temen lagi udah gitu bedanya sama kayak kita kalo lagi acting juga gitu antagonis protagonis pas kamera action doang begitu kan kita boka-boka temenan oke oke seru banget hari ini banget banget gimana Andre Raffi berani gak main kesentul hahahaha beraninya pake joki doang hahahaha ya weh sekian episode nantang hari ini kalo lo mau liat Raffi lawan Andre Taulani berapa like dulu di bawah nih oh iya ayo kita tantang 50 ribu like ya 50 ribu like 50 ribu like di instagram nih gak di di youtube ya di kontenin nih 50 ribu like kita akan bawa Andre Taulani melawan Raffi Ahmad disini naik gokart naik sekarang juga hahahaha dan taruhannya harus mobil mereka berdiri hahahaha thank you jangan lupa subscribe like, komen pokoknya follow terus instagramnya kuih sama youtube nya kuih ya ya sama Ziko akbar Riko akbar Ripad potomobi udah diundang terima kasih thank you thank you semuanya dadah orang orang kaya dadah dadah tapi lo jadi broker kaya juga loh hahahaha kuih jangan lupa share komen like pokoknya share pokoknya ada penonton gantian gantian gue kapan jadi lu pencet subscribe gue pencet nih hahah subscribe kuih maa